Keamanan situs atau sistem informasi yang dikelola pemerintah belum bisa diandalkan. Setelah peretasan situs sekretariat kabinet, kini giliran akun DPR di platform Youtube yang diretas dan digunakan untuk menayangkan video judi daring. Padahal sejumlah regulasi mengatur perasyarat keamanan terkait standar keamanan yang seharusnya dikembangkan pemerintah. Hal itu seperti diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan BSSN No. 4 Garis Miring 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengakui bahwa akun Youtube DPR terindikasi diretas Ia menduga ada pihak lain yang masuk ke akun Youtube DPR lalu mengunggah video judi daring. Paris Krim Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara yang sudah mendapat laporan fokus memulihkan sistem terlebih dahulu. Menurut Indra, semua pihak akan menelusuri penyebab peretasan. BSSN menemukan akun Youtube DPR RI diretas menggunakan perangkat lunak yang ditemukan di perangkat salah satu admin media sosial DPR. Hingga Kamis 7 September 2023, akun DPR RI masih dalam proses pemulihan sebelum dibuka kembali. Berdasarkan hasil deteksi yang ditemukan oleh tim BSSN, ditemukan indikasi adanya file berklasifikasi malware dan file berklasifikasi hack tool yang ditemukan pada perangkat yang digunakan. Untuk sementara, akun ofisial Youtube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI, sehingga tidak bisa dicek dan dilihat di Youtube tersebut. Terima kasih telah menonton!